Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, jumpa lagi dengan Pak, kami ya yang sering berkarya dengan aplikasi oke, terutama mahasiswa pemuda bangsa Indonesia ini ya, karyanya bagus-bagus ya, saat ini kita akan menyimak pengaparan aplikasi Diyah Ayu Anggreni dengan judul aplikasinya e-recruitment karyawan ini penting ya, fokus pada jejaring sosial dan personal branding keren-keren ya oke, kamu nanti Diyah kamu uraikan ya, utarakan alasan yang melatar belakangnya apa fitur sebelum ke demo aplikasi, terus teknologinya apa saja yang kamu gunakan ya oke, silahkan ya, have your time Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Diyah Ayu Anggreni disini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya dengan judul aplikasi e-recruitment karyawan modul jejaring sosial dan personal branding dengan pemimpin satu Ibu Siska Komalasari dan pemimpin duanya Ibu Ina Gartina Hussein kemudian untuk latar belakang di Indonesia penggunaan jejaring sosialnya sangatlah tinggi hal tersebut juga berdasarkan dari hasil riset We Are Social Hot Suite pada Januari 2019 dimana penggunaan jejaring sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi sedangkan penggunaan jejaring sosial di Indonesia belumlah maksimal hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Tefatul Sembiring yang mengatakan bahwa penggunaan jejaring sosial di Indonesia belumlah maksimal dan seharusnya dapat digali dan dimanfaatkan lebih dalam lagi Maaf, maaf jedah-jedah ada tulisan stop sharing atau hide itu bisa dikatasin atau dikebawahkan dipindah posisinya Oke, sip Berdasarkan hasil penyebaran questionnaire yang saya lakukan hal yang dibagikan di jejaring sosial yaitu 90,9% foto atau video 81,8% status 40,9% prestasi dan 27,3% adalah keahlian sedangkan tujuan utama menggunakan jejaring sosial berdasarkan hasil questionnaire yang saya lakukan adalah 81,8% untuk mencari informasi perusahaan dan pekerjaan 59,1% untuk media komunikasi 54,5% untuk menjalin relasi pertemanan dan 50% untuk media berbagi Hal ini belum serlaras dengan tujuan dan yang dibagikan oleh user sehingga saya memiliki ide untuk mengambil judul ini untuk mengembangkan memaksimalkan penggunaan jejaring sosial berdasarkan dengan kebutuhan user dengan tujuan utama user dan memanfaatkan jejaring sosial lebih dalam lagi kemudian untuk metode yang saya gunakan adalah metode prototype di mana tahapannya yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan kemudian membangun prototype evaluasi prototype mengkodekan sistem menguji sistem evaluasi sistem lalu yang terakhir adalah penggunaan sistem sedangkan teknologi yang saya gunakan untuk text editornya saya menggunakan sublime kemudian untuk perancangan antarmuka menggunakan tools balsamic kemudian pemrograman saya menggunakan PHP dengan framework CI web servernya menggunakan XIMPP dan YED untuk membangun proses bisnis dan juga IRD mungkin untuk presentasinya itu saja user-nya kira-kira ada siapa saja nanti ini masyarakat saja sama super admin atau user-nya ada tiga yaitu perusahaan pencari kerja dan juga admin ini juga bagus ya mewadahi perusahaan jadi tidak perlu ke message masuk yang banyak ya entah di mana jadi hanya fokus pada satu ini gitu ya jadi bursanya banyak kayak bursa transfer pemain sepak bola ini juga oke bagus silahkan silahkan lanjut kemudian yang pertama kita coba registrasi sebagai pencari kerja atau disini saja kita coba registrasi sebagai pencari kerja nah disini saya ambil contoh jika username dan juga email-nya sudah terdaftar maka nanti akan tampil seperti ini nah untuk proses registrasinya tidak dapat dilanjutkan karena email dan juga username yang tadi di inputkan itu sudah terdaftar sebelumnya sehingga tidak bisa mendaftar jadi untuk username sama email-nya itu hanya untuk digunakan oleh satu orang oke bagus ada pengecekan ada validasi kemudian kita coba login lagi yang benar pendaftaran kemudian nanti akan mendirect ke halaman login dan memasukkan password dan username yang didaftarkan tadi nah lalu akan masuk ke halaman utama untuk halaman utamanya ini list user daftar list user dan juga daftar list perusahaannya masih kosong karena user yang login ini belum melengkapi profil sehingga tidak ada informasi sama sekali jadi kita contoh saja kita lengkapi profilnya tapi beri keterangan dulu ya kalimat pembantu buat user tersebut silakan dilengkapi dulu data-data identitas diri dan lainnya sehingga bisa lebih jauh untuk atau hak agresnya seperti itu oke silahkan kita masukkan profilnya secara lengkap oke karena ini terus ini pendidikan terakhir terus nanti akan muncul juga di halaman beranda dia personal brandingnya sebagai apa nah disini minat ini bertujuan untuk menampilkan tadi list user dan juga list perusahaan yang memiliki minat dan bidang yang sama oke saya jedah dulu ya pada form ini apa ada tambahan untuk apa ya masukkan gambar dia sudah lulus tes tufel mungkin atau tunggu maaf tidak ada untuk tufel pak enggak maksudnya iya untuk memperkaya data dirinya dia ya tes tufel hasil tes tufelnya maksud saya hasil tes tufelnya bisa kayak sertifikatnya bisa disertakan terus mungkin sertifikat mungkin nanti bisa ditambahkan sertifikat kampus juga ya apakah krediasinya baik atau gimana karena perusahaan kan melihat oh ini oke nih dia ya data dirinya oke meskipun nanti diminta untuk mengelengkapi kan ya saat dia mengirimkan CV gitu ya oke kemudian kita update update nah disini akan langsung muncul list user yang memiliki minat dan juga bidang perusahaan yang ada diminati oleh user tersebut contohnya user anggreni ini minat di bagian pendahara dan juga customer service ini data fotonya tuh data dummy ya saya khawatir foto orang iya pak nah disini sama ada ini apa namanya sama pendahara dan juga customer service ada di bidang yang sama kemudian kalau mau melihat user di bidang yang lain juga bisa dilakukan disini jadi dapat melihat sesuai bidangnya yang lain nah langsung disini ada ada semua user yang login yang mendaftar di aplikasi dan kemudian bisa di search berdasarkan minat atau bidangnya nah langsung ke search bagian apa saja yang diminat perusahaan juga seperti itu pak oh ini kayak berteman dengan siapa gitu ya mirip seperti link in gitu ya ya kemudian bisa untuk proses pertemanannya bisa follow apa ini hal-hal seperti ini wajar cuma kamu tahu kira-kira apa mungkin belum ada aktifasi atau mungkin database-nya tidak berubah itu terus bisa follow nah disini yang user yang di follow akan dapat langsung muncul status-status yang pernah dibuat seperti ini kemudian untuk usernya bisa melaporkan postingan orang lain misalkan ini PT Maju Jaya ini membuat postingan yang tidak jelas nanti bisa dilaporkan postingannya nah nanti akan masuk di halaman admin nah disini ada postingan postingan yang dilaporkan dan siapa saja yang melaporkan nah yang tadi adalah PT Maju Jaya dilaporkan oleh username Anggrin17 nah kemudian admin disini bisa melakukan pengontrolan dengan cara meng-unpublish postingan sehingga tidak dapat lagi muncul di halaman user seperti itu Pak contoh saja meng-unpublish postingannya oke kemudian kita lagi yang tadi nah postingan PT Maju Jaya tadi sudah tidak ada di halaman user kemudian untuk proses jejaringnya bisa mengunggah berupa file atau video ataupun link link juga bisa misalkan sudah punya link kita ambil contoh saja ini linknya misalkan cara membuat daftar pustaka nah nanti akan langsung berubah menjadi link seperti ini yang bisa di klik yang nanti langsung mengarah ke link yang dituju seperti itu kemudian dapat mengunggah file juga berupa video sudah bisa ya video ya sudah apa video sama linknya sudah bisa nah ini untuk contoh link yang tadi diunggah langsung mengarah ke link yang dituju contoh ini video perancangan nah akan muncul nah videonya akan muncul seperti ini bisa sudah bisa diunggah kemudian untuk menghindari misalkan ada postingan yang diubah untuk melihat di storynya misalkan ini saya ubah statusnya nah nanti akan ada terangan seperti oke ya maaf saya jedah dulu kalau yang list perusahaan itu tadi berdasarkan apa tuh yang dia ditampilkan berdasarkan bidang pekerjaan yang diminatin oleh user pak nah misalkan tadi lebih bendahara customer service terus akuntan apalagi ya banyak itu tetap ditampilkan semua ya iya yang pokoknya salah satu yang ada tetap muncul gitu tapi nanti tetap bisa melihat minat minat yang lain bidang yang lain gitu pak nah untuk yang tadi itu seperti ini jadi ada keterangan jika postingan ini itu sudah pernah diedit terus edited tanggal berapa ada gak tuh langsung di tanggal ini apa mungkin oke oke saya kira di sampingnya was edited in udah gak apa ya nanti gak ada tulisan was edited ya oke oke bisa like sama komen juga ini kan untuk postingan sendiri nah untuk dipostingan orang lain juga bisa melakukan tambah like dan komen contoh contoh nah nanti akan muncul seperti ini komen nya kemudian untuk share share postingan ini bisa dilakukan ke sosmed berupa eh di facebook dan twitter tetapi harus di hosting sedangkan kemarin saya hosting itu pakai gratisan jadi ada batas limitnya pak soalnya kalau gak di hosting nanti akan jadinya itu seperti ini nih ada batas waktu berapa lama tadi pokoknya ada maksimal execute nya gitu pak kenapa itu ya nah nanti kalau misalkan gak di hosting yang di get itu bukan halo tes tes sepertinya terkendala koneksi ya ya dan juga link apa namanya link yang di hostingnya itu juga ikut masuk dan postingannya juga suaranya terputus-putus suara dia terputus-putus halo suara 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 dia terputus-putus ya pak kemudian untuk melihat detail followers dan followingnya juga bisa dilakukan di halaman teman ini kita bisa unfollow juga nah nanti akan hilang status yang tadi maaf tadi kakasakan ingin ngirim pesan bisa ya tadi ya pesan pesan tidak pak enggak ya belum belum batasan masalah saya belum sampai live chat bukan live chat itu chatting kan pesan singkat maksudnya saya ngirim pesan gitu biasa ini berarti asumsi komunikasinya via langsung difokuskan dan disorot ke komen ya lagi bahas apa kesana gitu ya biar tidak diperuntukkan yang enggak-enggak gitu ya bisa jadi seperti itu ya tapi sebenarnya kalau ada pesan juga bagus sih menurut saya oke silahkan dilanjut ya ada pesan ya harus ya kirim pesan gitu ya kemudian contoh kita masuk di user perusahaan sama seperti proses pendaftarannya itu emailnya tidak boleh sama username dan juga email satu orang itu tidak boleh sama dengan yang lain prosesnya juga hampir sama yang untuk lihat list teman juga bisa dilakukan saran saya untuk membedakan bahwa dia perusahaan kasih ini entah tanda gitu ya misalkan I atau instansi atau mungkin C ya corporate atau apalah di bisa enggak tuh hanya untuk menandakan oh dia itu perusahaan loh gitu ya oh dia oh dia yang di list user sama list perusahaan dibedakannya disini pak ya paham kemudian kan nanti kalau perusahaan profilnya beda ya yang diisi beda oke cukup sih cukup cukup ya oke kalau sekarang untuk perusahaan atau user tersebut ada batas maksimal enggak tuh dia di follow oleh berapa orang atau bisa meng follow berapa orang enggak ada batas maksimalnya pak kan untuk apa namanya relasi oke 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 bagus next kemudian untuk yang admin tapi kamu gunakan apa tadi numeric integer apa pak yang jumlah follower sama followingnya ya ya berarti ada batasnya ya sebanyak integer ya integer kan rata-rata 4 byte tapi enggak tahu juga 4 byte berarti 832 bit ya 2 pangkat 32 ya begitu oke silahkan lanjut nah ini merupakan halaman admin dimana admin dapat melihat secara keseluruhan ada list perusahaan list mencari kerja dan selain melihat postingan yang dilaporkan sebenarnya admin juga dapat langsung melihat semua postingan dengan dapat mengontrol sendiri tapi untuk lebih memaksimalkan dapat melihat postingan yang dilaporkan oleh user sehingga nanti dapat langsung di unpublish dan nanti masuk di halaman delete post sehingga tidak hilang secara keseluruhan tetap ada historinya seperti ini pak kadang kan ketika diklarifikasi lagi oleh si orang yang nge-post tadi atau perusahaan yang nge-post ternyata tidak ada masalah jadi bisa dipublish lagi kan ya oke bagus ya bagus ya aplikasinya keren terus ada information retrieval namanya itu ya salah satu kriteria information retrieval oke apa itu gimana pak ada lagi mungkin fiturnya silahkan dilanjut untuk fiturnya saya rasa sudah sudah semua karena sudah sampai tiga aktor dan sudah saya jelaskan seperti itu pak ada fitur tambahan mungkin entah kalau tadi di aplikasinya Alvin itu ada bantuan ya disini ada bantuan gak cara pengoperasian gak ada pak belum ada itu penting ya ada bantuan ya seperti itu biar tahu misalkan cara aktifasinya misalkan kalau ada yang dilaporkan postingan cara memberikan komentar itu ada ya jadi kita gak langsung bertindak oh ini kamu apa postingannya dihapus kata si yang apa posting kenapa dihapus melanggar aturan mana aturannya gitu kan kan kayak gitu ada petunjuk gitu ya pak iya ditambahkan petunjuk misalkan seperti itu oke bahkan yang lebih komplit itu dia yang punya facebook dia ya aturannya banyak banget tuh facebook ya saya sebut merek ya harusnya di endorse nanti ini oke ya ada fitur lupa password atau ganti password atau untuk misalkan menaktifkan sendiri akunnya ada gak belum ada pak kemarin tuh saya lebih fokus untuk yang bisa share ke sosmed lain karena untuk ngegetnya susah pak sedangkan waktu ya waktu udah waktu udah bisa ada batas ini jadi susah dibuka jadi kalau dibuka itu ini pak lama parsingnya lucu yang saya heran tadi tuh ada saat nge-follow perusahaan masih ada bug ya itu harus kamu cek lagi sehingga bisa diperbaiki ya itu ya itu yang urusan dari saya mungkin mudah-mudahan bisa jadi apa pelengkap ya misalkan user ini sendiri dia bisa menaktifkan dirinya sendiri dengan alasan tertentu terus ada fitur mengirim pesan terus ada fitur untuk apa namanya bantuan cara mengoperasikannya bahkan untuk ganti password ya atau mungkin lupa password itu harusnya diberikan apa lagi ya karena seperti ini sangat disayangkan kalau sebatas sudah selesai itu ya saya sudah dapat ijazah tapi sebenarnya bisa dikembangkan ada hal yang misalkan tidak bisa kita nilai dari uang meskipun salah satu itu waktu ini kan karya kamu mudah-mudahan segera mengudara arti mengudara di sini di hosting dan dikonsumsi digunakan diterapkan di masyarakat penting ya mewadahi epanonya mempertemukan dan memberikan kemudahan mempertemukan perusahaan dengan calon-calon pekerjanya sendiri oke yang paling tadi sulit menurut kamu saat membuat fitur apa yang pertama waktu ini membuat list rekomendasi kan rekomendasi harus nyocokin antara minat user kemudian ada bagian bidang pekerjaan apa saja yang diminati oleh user itu pak terus ada yang tadi share ke sosmed lain itu soalnya kan harus kalau disini ada keterangan gak bahwa dia sedang bekerja tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan belum pak kan kemarin saya sama bu siska juga konsultasi presentasi revisi yaitu untuk menandai user yang sudah bekerja sehingga tidak bisa melamar itu lebih cocoknya di modul yang firda karena yang saya sama firda kan belum terhubung kemudian yang saya gak ada proses melamarnya gitu pak proses melamar kamu mau dilamarnya maksudnya melamar pekerjaan maaf ya sama ya ada bercanda di oke bagus like itu juga like kalau yang di facebook beragam dia jadi saya dapat ide atau dia sangat suka dia sangat menyenangi dia senyum banyak belum itu cuma langsung ngumpulin jumlah like tapi ini sudah sangat super mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti image sudah ada was edited tanggal berapa sudah oke butuh berapa lama sih bikin kayak gini ada 6 bulan ada pak kan proses saya kan metodenya prototype jadi awalnya udah begini nanti ada dirubah lagi gitu gitu pokoknya pak ngikutin sesuai usernya pak kalaman atau kamu saat selesai membuat aplikasi seperti ini apa sih yang kamu rasakan rasanya apa ya pak bangga iya kemudian itu kayak gak nyangka tapi pokoknya kan saya juga masih belajar jadi kayak masih nanya-nanya ke yang lain itu yang menurut saya penting maksudnya untuk yang masih belajar itu jangan malu nanya ke yang lebih bisa seperti itu untuk capai yang targetnya bagus ya jadi kita sendiri pun yang membuat itu gak kaget ya oh ini selesai gitu ya bagus aplikasinya ya oke ada ini mungkin tips and trick untuk teman-teman biar cepat selesai nyusun PA-nya juga apa kalau dari saya tipsnya pokoknya jangan menyerah kemudian terus berusaha tanya aja sama semua yang bisa jangan malu bertanya sesaat di jalan seperti itu pak oke ya bagus ya jangan malu bertanya sesaat di jalan dan pasti bisa yakin oke ya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua jadi referensi terutama buat dihayus selain nanti kamu usahakan jadi hak ya patinkan karya seperti ini juga bisa mengudara ya karena karya-karya anak bangsa seperti ini kan jarang dilirik ya mudah-mudahan nanti banyak yang tergugah dan banyak menghubungi kamu terpastikan tadi sebaiknya kalau saran saya jadikan dulu hakinya ya atas nama kamu ya dan pemimpin kamu disitu oke tetap berjaya sukses terus sehat selamat oke kita tutup Alhamdulillah rupiah alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati